Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Wow iya Wow iya Wow iya Wow iya Wow iya Wow iya Kalau punya anak kecil hati-hati nih Yang mananya? Kepitingnya atau Embunya nih? Embunya Kenapa? Giginya tajam sekali nih Om Oh Tapi di size-size tertentu ya? Iya Oke Oke Kedengeran nggak? Udah kayak Uh Kayak makan pupuk Iya kayak kretak-kretak gitu Kayak terapi kretak Berhilang separuh langsung Masih hidup tapi Perakhiran katanya sudah ada yang Berminat menawar ya mas? Udah dua orang itu Dua orang Tawaran tertinggi mas kalau boleh tahu? Tawaran tertinggi Avanca 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 Veloz ya Hai sahabat jam vlog Kembali lagi sama gue Anton Salputra Sekarang ini kita di Jogja Kita sudah bersama Mas Deddy Mas Deddy Kalau di Facebook tuh Beken banget namanya Deddy Speed Deddy Speed Ya Apa nyambungnya nih? Ke ikan dan speednya Nggak ada nyambungnya Pembalap dah mas? Nggak Nggak Nah Aku tertarik banget Udah dua kali aku main di Jogja Pengen mampir ke sini Cuman baru kali ini mas? Ya Bisa mampir dan Makasih sebelumnya Saya juga makasih udah sampai sini Udah diperbolehkan lihat Kesayangan ini ya? Kesayangan Nah ini Ikan kerapu apa nih mas? Kerapu emas Atau Bumblebee grouper Bumblebee grouper Bumblebee grouper Grouper ya Empat setengah tahun Wow Empat setengah tahun Nah ini susah nggak sih mas peliharanya? Gampang-gampang susah Gampang-gampang susah Gampang susah Nah yang gampang-gampangnya itu Ada di mas Deddy Yang susahnya ada di kita Karena apa? Banyak banget teman-teman yang udah pernah mencoba memelihara Tapi gagal ya mas? Gagal ya Nah kalau kita main ke tempat mas Deddy Lihat deh Settingannya dan segala macemnya Terkesan sederhana Terkesan sekali Tapi Ikannya hidup dengan sangat Besar Besar, sehat Sehat Makannya lahap Makannya lahap Wow Nah ini kuncinya apa nih mas? Kalau kita mau pelihara dari kecil sampai sebesar ini? Kuncinya yang pertama airnya harus bersih yong Oh harus bersih? Iya harus bersih Oke Sering-sering dikuras disipon kotoran ini aja Oh Kalau Bumblebee ini nggak suka air kotor Nggak suka air kotor? Iya Oh dalam airnya parameter atau ada kotoran? Kotoran di bawah endap ini Sisa-sisa pakan ini Oh sisa-sisa pakan gitu Iya Yang ada di bawah-bawah Iya harus dibersihkan Oh di sifon Setiap berapa lama sekali kalau mas Deddy? Dua hari sekali biasanya Dua hari sekali di sifon Dua hari sekali di sifon Dua hari sekali sifon sekitar 20% air Oke Ditambah air baru lagi Ditambah air baru lagi Nah ini air asin atau air apa nih mas? Ini air payo Air muara brekis ini Oh brekis Oh brekis Seperti judulnya di belakang Ya Aqua eel brekis and fresh water Nah ini Aqua eel ini Merk dagangnya Om Deddy Speed Ya merk dagangnya Merk dagangnya Keren 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 Dulu pertama cuma jual itu belut-belutan itu Blut-belutan? Ya fire eel, tiger eel Oke Terus angguila marmorata itu juga Oke Sekarang jadi hampir semua ikan brekis? Brekis semuanya Ya fresh water juga ada ini sebagian Sebagian ada fresh fresh Sidat-sidatnya Nah kita balik lagi ke monster Karena ini si monster namanya siapa mas? Bagong Nah yang banyak orang ketahui dan orang kenal ini namanya si Bagong Nah si Bagong ini mas pelihara itu sudah banyak banget ceritanya ya mas? Iya Nah ceritanya itu tadi aku sempat-sempat nanya-nanya Nah ceritanya itu dimulai tiga kali hampir mati? Tiga kali hampir mati loh Udah sekarat itu Udah sekarat? Udah sekarat ya Nah penanganannya mas Deddy itu gimana loh dia? Penanganannya tak bersihkan itu tak obati Tak bersihkan jamurnya Ini kan penyakitnya biasanya jamur putu jarum itu loh Oke Persis sama koi itu Oke Itu harus dijabut sampai akar itu Pakai tangan atau pinset? Oh pakai pinset Pakai pinset Oke Terus tak kasih obat biru itu Iya Tak kasih heater Iya Itu paling dua minggu udah Sembuk Sudah mau makan Sudah mau makan iya Nah kemudian yang paling parahnya yang pernah dihadapi ketika pelihara si Bagong ini mas? Makan saringan filter Saringan filter dimakan? Saringan filter iya Kemakan kesedot atau memang sengaja dimakan sama dia? Kesedot dong Dulu kan tak kasih udang gede-gede itu Oke Udang faname itu Udangnya itu Nyebut di filter itu loh Oh Terus disedot Sekalian filternya ikut masuk ke perut itu Luar biasa Berarti ganas banget ya cara dia makan ya Ganas banget ya Nanti kita ada video waktu si Bagong ini makan Cuman aku mau nanya lebih detail pada saat dia nggak sengaja makan bawah saringan filter itu Iya Penanganannya seserius apa itu mas? Penanganannya itu sampai dioperasi itu Sampai? Sampai dioperasi Sama siapa dioperasinya mas? Sama rumah sakit UGM Rumah sakit hewan Oh Rumah sakit hewan Iya Berarti bener-bener dokter hewan bisa menangani ikan sebetulnya ya? Bisa Bisa Gak ketawa kok Orang lain pada bawa kelinci Oke Kucing itu Oke Saya bawaikan sendiri Dan gede lagi ya? Gede lagi Nah tadi aku ditunjukin Hasil konsennya Iya hasil konsennya Coba itu maksudnya gimana ya mas? Hasil konsennya Nah Kelihatan nggak? Nih Ini ukurannya yang dimakan ini filternya ini Oke Ini kepalanya Yang hitam ini ya? Iya yang hitam ini Oke Wow Yang ini kan nggak ada apa-apanya nih Iya Nah ini nih yang hitam ini nih Nah itu bawahnya filter tuh Wah Saingan filter Terus cara dikeluarinnya apa mas? Itu dokternya pakai kayak pink shade itu tapi panjang itu loh Oke Di bios dulu Di bios sampai dua kali itu dulu Oke Di bios dua kali baru dibuka mulutnya diangkat itu Wow Luar biasa Sampai kewalahan dokternya Sampai kewalahan dokternya ya Nah Dengan adanya banyak kejadian seperti itu Terakhir kan katanya sudah ada yang berminat menawar ya mas? Udah dua orang itu Dua orang Tawaran tertinggi mas kalau boleh tahu? Tawaran tertinggi Mas kalau boleh tahu? Tawaran tertinggi Avanca Avanca? Avanca Veloz ya Orang Monosobo itu dulu Diterim mas? Tidak Oh kenapa? Karena cerita yang sudah dilalui itu atau? Ya masih sayang soalnya udah dari kecil 4,5 tahun 4,5 tahun Ya di pelihara Oke luar biasa Terus yang terakhir kemarin orang Turi Oke Orang Turi Ya Mau minta apa mas gitu? Oh belum dulu Oh belum dulu Wow Luar biasa imannya ya Gak goyang nih ya Belum goyang Belum goyang Avanca loh Keren 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 Jadi kalau misalkan Kerapu ini udah lebih besar lagi Berarti nilainya luar biasa ya? Iya Karena nggak banyak ya yang bisa Bisa buat yang besar nggak banyak Ya karena Memang juga Kalau kita mau cari ikan kerapu yang besar-besar Atau nggak seperti Jakarta Aquarium dan segala macamnya Iya Yang kemarin itu sempat ngendel gue punya kerapu Kerapu ya Aku punya kerapu kan di handle nih Iya Sama Jakarta Aquarium Om Jadi itu nggak boleh langsung digabung dengan yang lain Iya Katanya Kerapu itu punya bakteri sendiri Bakteri internal Iya Yang gampang dan langsung bisa nyerang ke Nyerang ke ikan lain Kerapu lain Kerapu lain Jadi kayak bakteri khusus kerapunya gitu Virus khusus kerapu Makanya itu banyak kan yang punya kayak Jakarta Aquarium Iya Pengelola-pengelolanya Lebih suka beli langsung ke pengelola Apa pemelihara Iya Dari kecil seperti ini karena Ini nih Single tank begini Nggak digabung-gabung Harus sendiri Sendiri Jadi nggak mungkin terpapar virus Atau bakteri khusus kerapu Jadi Lebih aman Lebih aman Apalagi kalau misalkan digabung ke Akuarium besarnya Kayak Jakarta Aquarium gitu Terpapar udah pusing itu ya Iya Airnya berbapannya Ikannya banyak Airnya Iya kan Makanya kayak aku punya kerapu juga masih dalam observasi yang luar biasa Iya Nah jadi Kita sebentar lagi mau lihat keganasan dari ikan kerapu sebelum kita lanjut nih Ke Aquarium Aquarium Om Deddy yang luar biasa banyaknya Nah Ada apa aja disana-sana-sana Sekarang kita mau lihat waktu si Bagong dikasih makan lele dan juga ikan mas tadi ya Oke Sebentar kita lihat dulu di Sahabat Jam Vlog Awas Awas Asin nggak Nggak pecah dah Kebayang kalau kepalan tangan masuk ya Langsung hilang ya Langsung hilang Langsung hilang Uy 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 Siis Sebe well Uya Uuh Uh sudah kenyataan pas masih lapor soalnya di medot ya kan ikannya yang ngedot mas kenapa palanya ikut baju mandi lho kan kalau sekali kasih makan harus mentok-mentok di iya setnya di size berapa? ini kalau di aquarium paling besar dari kecil ke 30 dan satu tahun itu 9 cm 45 habis itu itu ramai ini 60 ke 60 ke 75 cm itu sekitar satu tahun ini dua tahun sendiri tak bisa dicampur soliter deh mau campur tapi pengen masih gede banget mungkin ada tempat sembunyi gitu ya dari kecil dari kecil paling bisa Oh ini dulu aku pas mancing dapet ini dua ini kalah dikejar-kejar agak sepede dikit itu loh enggak gedean dikit masih gede mau lepas ketanggap ini nah Om Deddy di sini ada apa nih siap ini di sini ada jayantreveli sama yellowfin travel oke jayantreveli sama yellowfin travel yang jayantreveli yang ini yang asli jayantreveli yang badannya agak lebar Oh kalau yang yellowfin travel badannya seagak ini yang normal ya normal panjang-panjang nah kalau yang ini jayantreveli asli jayantreveli itu jayantreveli itu yang itu tuh nah ini yang biasa-biasa begini jayantreveli yellowfin travel yang itu itu baru nang itu barona ini ini brekis juga brekis semua ya salinitasnya di berapa kurang lebih sanitasnya di kalau GT ini di 100 1,8 188 PPT Oh 1,8 jadi 10.08 10.08 ya Oh 10.08 habis itu kalau pada saat kita kures berarti ini cuma ditambah garam ditambah garam aja ya Nah untuk si bagong sama kayak begini-begini garamnya biasa Mas pakai apa pakai garam ikan itu bisa yang dijual di toko ikan oke garam kasar itu bisa garam kerasa itu yang masih kuning ya yang masih kuning itu Oke mantap 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 susah nggak sih pelihar kayak beginian gampang mas gampang ya gampang sekali ya Nah jadi memang berikis itu punya satu ke daya kayak keunikan dan daya tarik tersendiri ya Nah tapi aku masih bingung kok ini bisa pintar ini bisa ngelit disinilah mas pintar aman aman ya pakai garam aman 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 ikan air tawar itu pakai garam malah lebih bagus nggak gampang kena penyakit itu nggak gampang kena ABS itu loh Oke oke nah ini kalau kita boleh tahu Mas ini range aja nggak bukan harga pasti kalau kita mau yang tadi apa ya Giant Trevely Trevely itu kurang lebih di harga berapa ya Giant Trevely ukuran 15 cm paling Rp60.000 Rp60.000 kalau yang kecil-kecil ini ukuran 56 cm paling Rp15.000 Rp15.000 nah kalau yang kayak si bagong tapi yang kecilnya Mas kalau bagong yang kecil saya juali kalau udah stabil Oke kalau udah bisa diajak main itu sekitar 3 juta ukuran 17-20 cm 17-20 cm itu Bumblebee Gopper Bumblebee Gopper kecilnya 17-20 cm di harga 3 juta jadi yang udah stabil yang dijual jadi kalau yang masih baru ditangkap masalah kondisi masih mager itu belum berani jual lagi soalnya susah-susah hidupnya ya kalau nanti takut dikonsumen mati Oke siap-siap-siap nah ini kalau sahabat Jeng Vlog bertanya apa sih ini serunya pelihara berikis sebentar lagi Om Deddy mau menunjukkan kasih makan ikan ceri Oke makasih makan ikan ceri nah ini the real wow 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 nah ini serunya sudah kayak bukan judul kayak memang predator sejati ini ya terjadi predator sejati lu ping-ting ikut makan ceri ikut makan ceri itu bar-bar udah 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 bermutasi menjadi predator ping-ting ya Wah keren 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 Hai nah ini di bawah ini ada apa ini yang bawah ini ada mangrove Jack mangrove Jack ya MJ nah itu ada Puffer apa mas Puffer ini buntal susu buntal susu memang nggak bisa besar atau maksimal 15 cm ini maksimal 15 cm maksimal 15 cm ini MJ berikis juga MJ berikis juga berikis juga tapi di sini kata-kata dibuat emang enggak dibuat tawar ya enggak ya memang berikis ya berikis ya Nah kalau MJ berikis ini di range harga berapa ya mas MJ berikis ukuran 12-17 cm itu paling sekitar 50 ribu sekitar 50 ribu nah buntal susu buntal susu murah itu 30 ribuan 30 ribuan oke oke murah-murah ini keren murah-murah tapi menarik banget ya udah dipelihara ya seru seru dan bis itu selain berikis-berikisan berikis ini main cana cana ini oh cana ini pas habis ini um biasanya memang banyak sana banyak enggak cana paling maru burneo itu sama yellow centarum Oh iya loh centarum jadi nyetok di sini ya oke tapi pas habis ini nah dibawahnya lagi Mas ada bawah ada tigermurail sama iya sama long fish ini Oh ini Oke ini yang Afrika melangkis ya Afrika melangkis yang tiger itu yang yang kayak macan itu oke yang ini yang ini Anggwila marmurata sidat macan ini sidat macan yang ini lokal lah gimana yang lokal-lokal lokal semua ini lokal semua kalau ini import African langkis nah ini dijual juga mas dijual semua dijual semua di harga berapa Mas kalau tigre il ini ukuran 30 centinya sekitar 150.000 150.000 tapi ukuran 15 eh ukuran 50 centi sekitar 500.000 Oke habis itu langkis langkisnya ini 40 centi di harga 700.000 700.000 Oke siap nah yang bawah ini apa mas gede lagi ini sidat macan iya Anggwila marmurata di kita mas gigit kalau gigit sakit gak Mas lumayan sakit ini Oh ya ini tawar air tawar murni ini air tawar murni peliharanya dia mesti sendiri atau kalau digabung dia makan ikan lain kalau ini harus sendiri Oh enggak bisa digabung sama ikan lain nanti kemakan ini bisa gede sekali bisa gede sekali ini yang bisa sepahakku ya Wow tapi masih karantina ini kenapa Mas le dapet baru kemarin Oh di harga berapa kalau sudah rekondisi dan siap jual ukuran segini ini kan ukuran 80 centian Oke ukuran segini di harga 300.000 300.000 ini semua belum masuk ongkos kirim dan segala semacamnya ya dan bok bok packingan itulah ya Nah oke kita lanjut lagi ini berikis lagi mas ini berikis lagi nih berikis nih nggak susah tuh top filternya ini top filternya sederhana sederhana tapi ikannya sehat semua ikannya aman sudah makan pelet semua nih sudah makan pelet sudah makan pelet wow ini ada puffer tuh wow puffer makan pelet juga kalau puffernya enggak kepiting itu Oh kepiting kerang-kerangan itu ya kerang-kerangan terus lobster Oke kalau seponodactylusnya ini pelet mau apa namanya monodactylus monodactylus ya Oh ini banyak banget yang jual ditawarin ya ya tapi ya bisa bertahan lama gak sih sebenarnya mas kalau tawar enggak bisa kasihan nanti nggak bisa ya bisa lama-kelamaan selnya rusak itu loh terus sirip-siripnya grepes mutih itu Oh jadi memang yang sudah berikis ya harusnya berikis aja harus berikis aja ya enggak perlu diupayakan ditawari ya oke 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 nambah garam nggak repot nambah garam nggak repot ya oke kebis itu kan sekarang udah banyak banget mengukur salinitas juga yang iya udah gampang cuma tinggal masukin air dekat layanan Iya salinitasnya berapa gitu ya Nah ini di harga berapa nih monodactylusnya ini monodactylus ukuran tiga jarian sekitar kalau misalnya ada stok itu 80.000 sampai 100.000 Oke tapi yang empat jarian itu sekitar 150.000 ini bisa maksimal sampai berapa besar ya Mas dulu pernah dapet di muara lebar tinggi badannya itu 25 cm 25 cm ya besar mungkin kalau di di laut lepas bisa lebih besar lagi jadi kalau misalkan yang mau pelihara kaya Orinio ko Altum 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 Orinoco bisa ini nih cocok bisa sampai 25 cm ke atas layarannya ya nah ini itu nah kalau powernya ini power apa ini retik bundal retik bundal kelapa buntal kelapa wah dilirik aku mager matanya diri aku dia masih baru Oh masih baru itu diri yang seharga berapa buntal buntalnya ukuran di atas 15 15 20 cm itu 200.000 200.000 30 cm nya sekitar 400 Oke mantap-mantap Hai tuh kalau udah stabil ikannya udah stabil ya Oke nah ini enggak cuma jago di berikis Mas Dedy speed nih jago main di predator air tawar ini Mas aku mencoba mengkonteng arwana jardini berkali-kali nggak isah ini bisa tapi musuhnya sama pacu ini musuhnya sama pacu sama pacu kalau itu karbo-karbo Papua empat jadi korban ya bagarius yang galak-galak semua jadi korban dia berwarna memang jardini ini jadi parah ya warah ya tapi di sini bisa digabung semua ini dijual juga atau dijual juga Oh dijual juga juga Oh ini ada Oscar unik nih Oscar unik ya kelainan dari kecil dari kecil nah kalau Oscar Rosakarnya yang normal itu di harga berapa ini Oscar Tiger Albino ukuran 15-15 cm-an ini sekitar paling 100.000-an 100.000-an jardini nya jardini ini belum dijual Oh sakit ini siripi Oh sakit cuma sisa stok ini bisa stok aja oke nah yang unik tadi yang Oscar yang unik 250.000 250 pacu albino pacu albinonya 90.000 ukuran 20 cm Oh ini satu cantang atau kentang-kentang-kentang-kentang-kentang ikan keeper Grandskate ini ikan muara ini ikan muara tapi dia bisa di tawar tak bisa ini tak kasih garam ini Oh ini dikasih garam juga saya kasih garam juga ya supaya ikan-ikan berikis ini enggak berubah fungsi dan segala macamnya itu sama ikan air tawar enggak gampang kena jamur Oh kalau Oscar ini tak full tawar di sini kan dingin Oke itu gampang kena biasa itu loh Oh siap kalau pakai garam aman aman Oh jadi semua di air tawar juga main garam ya main garam ya supaya aman nih dari white spot dari beskot bateri-bakteri di air tawar ya Oke di bawahnya ada apa ini mas ini cana auranti cana auranti ya mengap tapi kalau sama kamera takut Oh ya aku mundur dulu takut di jual maling otak di jual maling Oke jadi dia mau perform ya kalau ada kamera ya kalau ada kamera Oke itu manggap Wah tadi udah mau manggap tuh Xiaomi Xiaomi ini sih memang udah bakat banget manggap dia kalau sama kamera takut ini dia sadar banget sama kamera ya satara Xiaomi Xiaomi bagus-bagus-bagus ya gue berikis tapi di channel juga jago banget ya keren-keren nah Mas Deddy Speed ini ada IG nggak IG ada IG nya Deddy Speed 5959 Deddy Speed 5959 sama Facebook Facebooknya Deddy Speed Oke habis itu di Instagram ada kontak WA-nya ya ada kontak WA-nya nanti aku cantumin di bawah kalau misalkan ada yang mau nanya perawatan tentang berikis secara detail yang belum aku tanyain habis itu ada yang mau nanyain stock stocknya Mas Deddy Speed boleh langsung hubungi Mas Deddy Speed nya langsung ya tapi sebelumnya makasih banyak Mas waktunya Sama-sama Um udah sampai juga ini udah mampir aku yang makasih banyak udah boleh lihat-lihat udah boleh konten juga oke nah jadi gitu sahabat Jem Vlog konten kita kali ini jangan lupa tetep dukung Jem Vlog dan juga langsung ke Instagramnya Mas Deddy Speed jadi gitu sahabat Jem Vlog jangan lupa tetep dukung Jem Vlog dengan cara subscribe like dan share setiap video-video kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tentang Jem Vlog oke sahabat Jem Vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye